Halo selamat datang lagi di channel saya di video kali ini saya akan mereview salah satu filter untuk aquarium yaitu ini seperti ini ah bio foam jadi crown 58 nah ini ukurannya yang ukuran kecil ini disini ada tandanya ukuran S bentuknya kecil hampir sama ukurannya dengan mini filter yang udah pernah saya review di video saya sebelumnya gitu disini juga enggak ada keterangan lain hanya tulisan bio form aquarium filter dengan ukuran S kayak gitu di sini hanya tertera ukuran seperti ini ukuran form ukuran busa filternya ini diameternya 85 mm dan tingginya 60 mm berarti diameternya itu 8,5 cm dan yang tingginya itu 6 cm itu oke langsung aja dibuka dalamnya seperti apa di sini masih di cycle soalnya ini masih baru kelemannya apa aja nah sini kita ada sambungan pipa Hai kayak gini Hai sambungan pipa kita paralon terus lagi disini juga kita dikasih Hai paralon Hai kurang lebih ukurannya berapa ini Hai kurang dari 10 cm terus dan ini bioformnya nah seperti ini ya ini kita singkirin bungkusnya Hai nah jadi bentuknya seperti ini dan ini lebih berat dari mini filter soalnya mini filter disini menggunakan perekat yang untuk ditempel di dasar aquarium kalau ini enggak memang di desain untuk berat Hai jadi biar tenggelam di dasar aquarium begitu lumayan berat lebih berat dari apa mini filter itu nah disini kita buka ah ini dalamnya seperti ini Hai disini bukan menggunakan eh apa ya batu yang biasa dibuat untuk air atur kayak gitu Hai di sini nah disini bersama perubahan busa kayak gini Hai nah dan ini sedikit miring Hai Oh ternyata bisa dipenerin kemiringannya biar lurus seperti ini nah disana letak selang yang dari airator sambung sini dan ini juga bisa dicopot seperti ini jadi misalkan eh ininya udah kotor jadi bisa kita cuci seperti ini tinggal kita pasang lagi disini juga ada lubang dalamnya itu ada lubang apa ada selah-selah yang kecil Hai untuk ke udaranya nanti menyedot kotorannya dan masuk ke sini nanti keluar lagi ke atasnya gitu oke kayak gitu aja kita rangkai ah saya kasih contoh seperti ini ini dimasukkan nah nah udah ya Hai dan saya disini ada selang yang udah terhubung dengan erator seperti ini ini selangnya ini udah terhubung sama erator jadi ini kita masukkan dulu pertama paralonnya ya Hai terus sambungan paralonnya kita masukin nah seperti ini lalu kita masukin ke nah yang itu Hai kalau kita masukin Hai nah seperti ini nah seperti ini terus tinggal paralonnya nah udah jadi cukup kayak gini aja lihat nah kayak gini Hai ini harganya murah untuk ukuran es seperti ini ini harganya 25.000 cukup murah terus bisa untuk filter dengan ukuran medium kebawah jadi untuk ukuran-ukuran yang akwariumnya enggak terlalu besar ya sekitar masih di bawah kurang lebih yang eh kurang dari Hai 70 cm sekitarnya itulah panjang akwariumnya itu sekitar di bawah 70 cm Hai begitu sebenarnya eh untuk akwarium yang panjangnya sampai satu meter itu bisa tapi Hai kurang maksimal ya gitu Hai soalnya ini hampir sama dengan mini filter ukuran segini aja gitu Oke mungkin kita uji coba seperti apa saya akan masukkan ke akwarium saya cara kerjanya apakah memang Hai apa istilahnya hasilnya memuaskan atau tidak Oke langsung aja kita ke ke akwarium kita taruh biofoamnya di sini udah di depan akwarium dan akan saya masukkan ke biofoamnya dari atas nah seperti ini Hai nah Hai pelan-pelan hai 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 dan ini masih mengambang Hai nah seperti ini Hai dan tinggal kita colok aja seperti apa hasilnya Hai nah kita hidupin air atornya Hai nah hai 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 ini belum tenggelam nah seperti ini dan harus saya pegangin soalnya ini akuarium juga terlalu kecil jadi enggak bisa tanggelam Hai nah seperti ini Hai nah udah udah aku matikan air aturnya Ayo kita angkat ya seperti itu Hai Oke mungkin kayak gitu aja untuk review biofoamnya semoga bermanfaat video kali ini pokoknya tunggu terus video-video saya selanjutnya pokoknya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terus tinggalkan like kalau mungkin ada pertanyaan atau saran bisa tinggalkan komen di bawah Oke terima kasih tunggu video-video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati